Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masko Kreatif, dan pada video kali ini saya mau melakukan uji coba program 3D rendering, yaitu Lumion 10, di laptop HP Pavilion Gaming 15 seri SC1077AX. Jadi laptop ini sudah ditenagai dengan AMD Ryzen 5, kemudian ada Windows 10 Home 64-bit, dengan SSD 512GB NVMe M.2. Untuk layarnya sendiri sudah menggunakan layar 15 inch, dengan resolusi yang Full HD, kemudian ada tambahan VGA NVIDIA GTX 1650, dan dalam paket pembeliannya sudah mendapatkan Office Home Student 2019. Untuk harganya sendiri dikisaran Rp 12 jutaan, untuk saat ini silakan cek di Marketplace. Jadi untuk harga segini, emang laptop ini sudah cukup worth it buat para content creator atau video editing, karena spesifikasinya cukup mumpuni. Ditambah lagi dengan RAM 16GB yang sudah ada di dalam laptopnya dan dapat di-upgrade sesuai dengan keinginan. Oke, ini adalah spesifikasi lengkapnya, silakan teman-teman cek langsung di situs resminya. Untuk di komputernya saya ada spesifikasi ini, AMD Ryzen 5 4600H, dengan Radeon Graphic 3 GHz, kemudian RAM-nya ada 16GB, dan sistemnya 64-bit. Oke, kita akan coba laptop ini dengan Lumion 10. Ini adalah tes benchmark yang sudah saya lakukan sebelumnya dengan Lumion 10. Kita akan coba lagi dengan Rerun Benchmark. Untuk pengujian benchmark ini, saya pasangkan adapter di laptop, karena untuk membuat laptopnya lebih powerful menggunakan PGA-nya. Nah, di sini dapat dilihat hasilnya, untuk skornya rata-rata melebihi batas minimal. Jadi, grafik cardnya ada Nvidia GeForce GTX 1650, sudah melebihi batas minimal. Kemudian, grafik card memorinya, ini 4GB minimal. Di sini saya terpasang 16GB. Kemudian, untuk prosesornya mendapatkan skor rekomendasi, AMD Ryzen 4600H. Kemudian, untuk sistem memorinya, 15GB. Sorry, yang ini grafik ya, Nvidia-nya 4GB, dan ini RAM-nya. RAM-nya 16GB, dan sudah minimal lah, di sini memakai 15GB. Oke, kita back, dan kita lanjut ke sampelnya. Sample kita pilih yang ini saja. Kita akan mencoba menjalankan atau merender dari sampel dari Lumion 10. Tapi di sini nanti saya hanya akan merender gambar ya, karena Lumion 10 dengan spesifikasi laptop seperti ini, untuk render video, ini cukup memakan waktu yang lama. Dan ini tidak direkomendasikan. Jika teman-teman mau yang digunakan untuk merender video lebih powerful, disarankan menggunakan minimal VGA RTX. Nah, ini dia. Dengan grafik seperti ini, saya rasa ini laptop sudah cukup oke lah buat Lumion, buat render-render sederhana. Ini juga sangat smooth sekali untuk digerakkan. Kita coba untuk foto. Nah, untuk pengaturan-pengaturan lain nanti bisa dicoba saja, karena di sini hanya untuk pengujian render, jadi saya hanya akan memilih beberapa foto saja untuk di render. Oke, coba sekarang saya render untuk posisi ini ya. Posisi ini saya render. Saya render menggunakan ukuran 1920x1080. Ini sudah saya tes sebelumnya, jadi Lumion test render. Ya, ini adalah untuk proses rendernya. Satu foto membutuhkan waktu kurang lebih 40 detik. Dan untuk hasilnya, jika kalian kurang puas atau kurang tajam, masih bisa dilakukan editing dengan The Photoshop atau dengan program-program lain yang lebih simple. Misalnya dengan Top S Gigapixel atau dengan Sharpen AI, itu semuanya bisa untuk membuat gambar lebih tajam atau menghilangkan noise. Ini bisa dikombinasikan dengan berbagai program yang ada. Dan ini adalah waktu rendering-nya untuk foto. Kurang lebih 40 detik ya. Ini sudah oke. Coba saya buka foldernya. Saya lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari rendernya. Jadi untuk merendering satu gambar saja dibutuhkan waktu sekitar 40 detik saja, nggak sampai 1 menit. Kita coba render lagi untuk posisi yang kedua. Ini adalah posisi keduanya. Kita coba render lagi. Kita coba render di ukuran print. Untuk ukuran print, kita membutuhkan waktu berapa lama. Kita tes dulu. Kita tes dulu. Kita tes dulu. Tentication. Kita tes dulu. Kita tes dulu. Kita towarditas terus. Kita. Terima kasih. 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 Masih sama foto ini. Kita bikin 720. 720. Nah, ini kalau 720 lumayan cepat nih, paling berapa detik saja. Oke, ini adalah 720. Ini kita kasih nama 1 saja. Nah, ini untuk 780, yang ini untuk ukuran gede. Nah, kita akan coba ukuran yang 780 menjadi lebih jernih menggunakan software The Noise. Kita buka dulu The Noise-nya. Tapi sebelumnya, supaya lebih ringan, saya mau close dulu bagian Lumion. Jadi, untuk dalam Lumionnya, ini sangat smooth sekali rekomendasi buat teman-teman yang mau menggunakan Lumion dengan laptop budget yang cukup terjangkau, sekitar 12 jutaan saja, bisa menggunakan laptop seri ini. Sekarang kita buka aplikasi The Noise. S, mana nih? S, mana nih? S, mana nih? Topes. Blender yang 720, ini kan kelihatan banget nih. Ini ada noise-nya, ini jernih. Oke, kita coba buang dulu. Dengan E-A-E. Ini adalah hasilnya. Yang sebelah kiri adalah hasil yang sebelumnya, yang sebelah kanan yang sudah dihilangkan noise-nya. Coba untuk preview-nya kita buat menjadi split. Nah, ini. Ini setelah dipakai The Noise, ditingkatin. Ini sebelumnya. Nah, ini lebih jernih ya. Kelihatan nih. Ini di sebelah sini juga ada kelihatan noise-noisenya. Setelah kita buang, nanti dia akan halus. S, sama di sebelah sini juga ada noise-nya. Ini akan menjadi lebih halus. Oke, ini sebelumnya. Ini setelahnya. Kita juga bisa mengatur di sini untuk remove noise-nya itu seberapa gede. Misal segini nih. Kita tingkatin menjadi 70. Dia akan menjadi lebih terang dan bersih. Kalau sudah, tinggal di save image. Dan save. Nah, ini adalah yang sudah dibuang atau dibuang noise-nya. Kita lihat perbandingannya. Ini yang file aslinya, 720. Ini yang sudah dibuang noise-nya. Ini yang asli rendering dari Lumion. Nah, kalau dilihat, malah justru yang hasil denoise ini lebih jelas ya. Ini lihat. Ini masih ada peluru-pelurunya dikit. Nah, ini yang asli 720. Ini yang sudah denoise. Kemudian ini yang asli ukuran gede. Nah, jadi kembali lagi ke kebutuhan teman-teman. Mau butuh render cepat, kemudian hasilnya maksimal. Atau rendernya lama, hasilnya emang render-pener maksimal. Kalau mau render cepat, hasilnya cukup memuaskan. Bisa pakai tambahan aplikasi The Noise. Atau dikombinasikan dengan aplikasi lain. Misalnya Gigapixel, atau Vector Magic, atau untuk memperbesar resolusi lainnya. Silakan teman-teman cari. Ada banyak di internet. Kemudian ini ukurannya juga tidak terpau jauh. Dari 871, ini malah jadi 841 dengan ukuran atau noise-nya yang berkurang. Sedangkan ini ukurannya sudah 6 MB. Tapi dari kualitas tidak terlalu beda jauh. Jadi bisa saja menggunakan versi rendering yang kecil, kemudian dibuang noise-nya. Maka hasilnya akan mendapatkan yang mirip dengan rendering yang kualitas besar. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk testing Lumion 10 di laptop HP Pavilion Gaming 15 seri EC1077AX. Semoga informasi ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang mencari laptop budget 12 jutaan untuk content creator, untuk video editing, atau untuk 3D rendering. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.